Video ini masih lanjutan dari episode Horee minggu lalu So buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu videonya Linknya ada di description box di bawah Enjoy! Weeey, coating breakfastnya udah ready guys Tuh Jadi yang pertama disini aku pesen yang mimpi breakfast temen-temen Jadi isinya tuh lengkap banget, udah ada fruit platternya Jajanan Bali Continental breakfastnya juga ada roti-rotian disini Ada telur mata sapi Dan di bagian bawahnya itu ada nasi gorengnya yang dibungkus sama daun pisang temen-temen Terus kalau yang ini, ini adalah setnya vegan breakfast Jadi disini ada granola Yang nanti bakal dituang sama soya milk juga Ini punya yang doi nih sebenernya nih Terus yang satu ini ada fruit platter Dan yang itu ada bubur ketan hitam Untuk jusnya disini ada orange dan watermelon Ini guys Mantep banget cuy Kita mulai video hari ini dengan floating breakfast Seperti biasa ya Karena makan di kolam itu agak susah Karena tringnya goyang-goyang Jadi yaudah makannya di meja aja lah ya Nah ini nih nasi gorengnya guys Jadi di bawahnya telurnya ini Telurnya ini juga kalian bisa pilih Kalian mau request sunny side up Atau mau yang telur dadar juga bisa Nah nasi gorengnya kayak gini Jadi dibungkus kayak daun pisang gitu Ini makannya nasi goreng Tapi disini gak dikasih sendok guys Jadi dikasihnya garpu sama pisau kayak gini Ya kita cobain deh Makan nasi goreng sama garpu gitu Makan Ini nasi gorengnya kayak nasi goreng rumahan gitu guys Modelanya Enggak yang kayak nasi goreng apa-apa Yang gurih banget Banyak minyaknya gitu Enggak Ini lebih kayak yang nasi goreng sehat ala rumahan itu Salah satu floating breakfast yang wajib buat dicoba sih Karena sensasinya beda temen-temen Di sebelah situ itu udah kayak lereng gunung Dan kalian bisa ngeliat jauh banget ke depan situ Oke guys Aku mau coba buat slice telurnya nih Wow Tuh Jadi dia setengah mateng ya Tapi kalian bisa request sih Kalau misalkan kalian mau lebih suka yang Telur mata sapi mateng Kalian juga bisa request Jadi untuk toastnya itu Bentuknya kayak gini Dan Kayak dilipat gitu Dan di dalamnya tuh ada isinya guys Tuh Tuh disini ada pisang Kita coba ini Aku stay di munduk modding plantation 2 malam Tapi hari ini aku pindah room ke coffee villa Ada beberapa perbedaan dengan one bedroom Franky Pani kemarin Disini bedroomnya lebih gede Tapi gak ada pool Jacuzzi Sunbed Dan gazebo Kayak kemarin Tuh guys kalian bisa liat bednya di belakang aku Dua twin bed yang digabung jadi satu ya Makanya tuh keliatannya gede banget Kalau misalkan satu twin bed ukurannya 120 cm Jadi ini kalau digabung Jadi kurang lebih sekitar 2,4 meter 2,4 meter gede banget Dan pagi ini Resort tour aku mau mulai aja kalian buat ngeliat areal perkebunannya Jadi banyak bahan makanan yang disajikan di mimpi restoran itu Dihasilkan sendiri dari kebun yang ada disini Terutama yang dipakai setiap hari Kayak daun pandan Daun min Rosemary Kunyit Lengkuas Jahe Strawberry Dan yang paling luas arealnya adalah kebun kopi Nah hasil produksi panen dari kebun kopi ini Ada yang dikonsumsi untuk di dalam hotel Salah satunya seperti coffee roastery yang ada di sebelah mimpi restoran Tapi ada juga yang dipasarkan keluar Wih keren banget ya Siang ini aku mau ajak kalian buat hotel tour Tapi cuaca udah mulai mendung Tapi gapapa Kita langsung mulai aja dari main poolnya Oke guys jadi sekarang ini aku lagi ada di main poolnya Ini nih yang aku sebut sebagai infinity pool Yang katanya sih ini paling keren ya Kalau kalian foto di ujungnya situ Itu kesannya kayak di atas awan gitu Kayak tinggi banget Karena bener-bener lost Dan gak ada taneman Gak ada gedung Jadi cuman kolam terus langit gitu doang Padahal aslinya kolamnya pendek guys Bagian bawahnya kayak gini Ini kalian bisa dinner di outdoor gitu Dan ada pavilion-pavilion kayak gini Kalau malam itu sering di reserve Buat candlelight romantic dinner nih Di sebelah sini ini adalah areal api unggunnya Katanya sih dinyalainya tiap jam 7 malam Tapi kalau gak hujan ya temen-temen Nah di bawah main poolnya tadi Ada jacuzzi buat public Jadi semua tamu boleh berendam disini Jadi kayak layer di bawahnya itu Disini ada jacuzzi-nya nih guys Nih jacuzzi-nya ini lebih besar jauh Dibanding dengan jacuzzi yang ada di One bedroom Frangipaniku kemarin Karena ini memang buat public ya Jadi all guests itu boleh buat pake jacuzzi yang ada disini Turun lagi ke bawah Nah di bagian bawah Disini ada satu kolam lagi Katanya sih ini areal yang paling baru dari Munduk Modding Plantation temen-temen Disitu ada sunset bar Jadi kayak bar gitu Kalian bisa menikmati minuman Baik alkohol maupun nol alkohol Di sebelah situ Tapi sayangnya sekarang lagi hujan Jadi gak ada yang berenang sama sekali Tuh kalian bisa lihat Ini kolamnya memang dibikin mirip sama yang di atas Karena tamu disini tuh ada yang ke kolam tuh Pengen buat foto doang Ada juga yang pengen berenang Jadi kalau kalian pengen fotonya itu pagi Kalian harus di kolam yang di bawah Sampai jam 4 sore Tapi kalau misalkan di atas jam 4 sore Kalian fotonya itu harus di atas Selain itu terakhir disini ada satu restoran lagi Namanya Plantation Garden Restaurant Jadi kalau misalkan kalian nonton di video yang part pertama Disitu aku dinner nyobain makan di Mimpi Restoran Sekarang aku ada di bagian lantai duanya Nah kalau kalian masuk ke dalam areal yang tertutup Disini tuh ada meja bilyard nih guys Tuh Jadi kalau misalkan kalian suka main bilyard nih cocok nih Dan satu lagi disini ada table footballnya juga nih Dan satu lagi disini ada ruangan library Jadi kalau misalkan kalian suka baca Dan disini bukunya lebih banyak ya Dan aku lihat disini bukunya tuh banyak yang gak ada di Indonesia Jadi buku-buku impor gitu temen-temen Kalau misalkan kalian buka pintu yang ini Dan ruangannya agak turun ke bawah gitu Ternyata disini ada gymnya dong Di ujung yang sebelah situ ada tenis meja Disini ada table tennisnya juga Ada lempar-lempar dart juga nih guys Kira-kira masuk gak ya? Coba nih Coba kamu lempar Nih situ Bisa gak? Jangan dilepar ke aku ya Cepu Woh lapan dong Lapan dong Nih guys lapan dong Dan ternyata siang ini beneran hujan deres banget Wih sayang banget nih Kalau sampai hari ini gak dapet sunsetnya Untung hujannya gak terlalu lama Sekitar jam 4 sore udah reda Dan langitnya mulai cerah Wah asli ini beneran Sensasinya beda banget berenang disini Dan yang pasti Kalau kalian stay disini Jangan lupa buat foto di kolamnya Karena setau aku Kayaknya gak ada lagi deh Kalau menangin kayak gini Oke guys Jadi sekarang ini udah hampir jam 6 Dan sunsitenya barusan udah mulai keliatan Seharian mendung dan hujan gerimis Tapi ternyata sore ini mataharinya nongol cuy Jadi bagus banget Dan kalau di atas jam 4 sore Kalau mau foto-foto pake kolam yang di atas Abis foto-foto Kalau mau berenang Baru pake kolam yang di bawah Wah gila ini kolamnya keren banget Tuh guys The most beautiful pool Ini kolam paling indah Dari semua hotel yang pernah tak cobain Temen-temen gak salah lagi deh Ini salah satu alasan Kenapa kalian harus cobain buat stay disini Kolamnya cuy Kolamnya keren banget Tuh Mataharinya disono tuh Lagi sunset Gila men Ini aku ada di pool yang bawah Dan aku ada di ujungnya kolam nih Paling ujung nih guys Dan Kalau kalian berenang disini Itu viewnya langsung ke hutan Rain forest Oke that's it guys Untuk video kali ini Hari ini aku nyobain staygation Di Munduk Modding Plantation Lokasinya ada di Munduk Guleleng Ini bener-bener satu experience Yang baru Buat aku temen-temen Sepanjang perjalanan yang jauh Begitu kalian sampai disini Itu bener-bener worth it banget Hari pertama aku nyobain di one bedroom Prani-pani Kelebihannya ada pool Jacuzzi Dan juga ada balai bengongnya Oh iya disini aku juga Udah nyobain breakfast Lunch dan dinner Dan juga Kalau misalkan sore-sore kayak gini Disini tuh ada afternoon tea Dan aku saranin ya Kalau misalkan kalian dateng kesini Itu lebih baik Sebenernya musim kemarau temen-temen Supaya kalian bisa foto dengan maksimal Dan sunsetnya itu dapet Jadi mataharinya gak ketutup Kabut atau awan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin Aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di atapnomatravel Untuk dapetin update-update Seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much Swing day And see you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax